Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang soli dan solihan Apa kabar? Bunda berharap dan selalu berdoa Agar anak-anak selalu dalam keadaan Sehat, walauhnya dan tetap semangat Amin, amin, darubat alamin Nah hari ini kembali lagi bersama dengan Bunda Demi Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai kegiatan hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Before we start our last morning Let's pray by small love together Bismillahirrohmanirrohim Nah untuk menambah semangat belajar anak-anak di rumah Bunda akan mengajak anak-anak untuk memperadakan Tepuk apa kabar? Anak-anak bisa mengikuti gerakan Bunda ya Setelah membuka ketiga Kita akan mulai Satu, dua, tiga Tepuk apa kabar? Baik-baik Sehat-sehat Sedas-sedas Dia gembira Hooray Oke, sepertinya anak-anak sudah lebih bersemangat ya Langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini Ayo belajar Kali ini kita akan belajar tematik Dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA Pertama-tama kita akan belajar yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel tubuh Sedangkan perkembangan adalah proses pengetahuan organ-organ tubuh Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia Satu, bayi dan anak-anak Yang kedua, memasuki remaja Yang ketiga, dewasa Dan yang keempat, usia lanjut atau lanusia Kemudian Puberitas atau yang terjadi pada usia remaja Yaitu Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik Pola pikir dan pematangan fungsi reproduksi Remaja laki-laki pubertas Di usia mulai dari 13-14 tahun Dan berakhir di usia 17-19 tahun Sedangkan untuk remaja perempuan Pubertas dimulai di usia 10-11 tahun Dan berakhir di usia 17-19 tahun Kemudian Menurut WHO Masa pubertas umumnya terjadi pada remaja Di usia rentan 10-19 tahun Ciri perkembangan fisik laki-laki dan perempuan Pada masa pubertas yaitu Pertama laki-laki yaitu Masa otot bertambah Kemudian dadanya membedang Kemudian suara menjadi lebih berat Tubuh kumis dan jokun Tubuh jerawat dan keringat semakin banyak Sedangkan pada remaja perempuan Pihul dan payudara mulai membesar Suara berubah menjadi lebih nyaring Tumbuh jerawat dan keringat semakin banyak Selanjutnya Hal yang dapat dilakukan remaja saat pubertas yaitu Membicarakan masalah yang dihadapi dengan orang tua atau orang yang lebih bijak Kemudian memilih teman yang dapat saling mendukung dalam hal positif Menggunakan galai dan media sosial dengan bijak Menonton program televisi sesuai dengan usia Mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua Dan memintengi diri dengan ilmu agama Kemudian hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan Yaitu tidur cukup dan tidak bergadang Kemudian mengansumsi makanan yang bergizi dan seimbang Rutin berolahraga Mandi dengan teratur minimal 2 kali sehari Mencuci rambut dan mengusuk gigi secara teratur Mencuci tangan sesudah menggunakan toilet dan sebelum makan Selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia Yaitu memprediksi informasi dan menentukan judul teks Yang pertama yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan data Teks non-fiksi dapat pula berupa laporan karangan di buku ilmiah Serta berita di koran dan majalah Menentukan judul teks berdasarkan kata kunci Berikut ada contoh teks non-fiksi Nanas merupakan salah satu tumbuhan terapis Daerah di Indonesia yang terkenal sebagai penasin nanas adalah Britar, Subang, Palembang, dan Gokor Tumbuhan nanas memiliki daun yang panjang dan berujung tajam Buah nanas dijadikan sebagai buah yang dimakan langsung atau dijadikan manisan Namun, tahukah kamu manfaat daun nanas? Daun nanas yang biasanya terbuang begitu saja Ternyata bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan seperti Anyaman, res, atau dompet Bagian yang digunakan adalah serat daun nanas Oleh karena itu, sebelum mulai membuat kerajinan Terlebih dahulu dilakukan proses pemisahan daun dengan serat daun Berdasar konteks berikut dapat kita ketahui Bahwa pada kalimat utama paragraf satu yaitu Manas merupakan salah satu tumbuhan terapis Sedangkan pada paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu Daun nanas yang biasanya terbuang begitu saja Ternyata bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan Berdasarkan kalimat utama pada paragraf satu dan dua Dapat ditentukan bahwa judul teks tersebut adalah manfaat kulit nanas Setelah ini, anak-anak bisa mulai latihan Silahkan mengerjakan kuis yang ada di e-learningnya Bila yakin anak-anak dapat mengerjakan kuis dengan baik dan benar Karena di jualan dan semua anak itu hewet Bagaimana video pembelajaran hari ini? Tentunya sangat mudah ya Apa saja nanti yang sudah kita pelajari? Yang kali ini, yang pertama kita sudah belajar tentang muatan IPA Dengan materi pertumbuhan dan perkembangan manusia Dan yang kedua, kita juga sudah belajar muatan bahasa Indonesia Dengan materi yang pertama, memprediksi informasi dalam sebuah teks Dan yang kedua, menentukan judul teks Nah, untuk tugas hari ini Silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang sudah ada di website e-learning.sekolahkeladah.sth.id Bunda berpesan dalam mengerjakan soal kuis hari ini Anak-anak tidak perlu terburu-buru Kerjakan dan pahami soalnya dengan klipin Bunda yakin anak-anak pasti bisa mendapatkan hasil yang terbaik Dekat tadi, telada semua anak itu hebat Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini Kita cukupkan dengan membaca hamdallah bersama-sama Nah, tatim bilhamdallah Alhamdulillah Bunda cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!